selamat menikmati 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 Nah, saat ini di Jakarta belum pernah nih, dan juga daerah-daerah yang lain. Dan saya datang ke sini untuk mencari keadilan. Saya ingin membuktikan atau menguji lah ya, bagaimana pihak kepolisian mau untuk menindaklanjuti laporan pengaduan ini. Dan saya masih memiliki sebuah harapan sangat besar terhadap pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya pihak kepolisian Republik Indonesia akan mengakomodik atau menindaklanjuti laporan pengaduan dari saya ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Saya kira ini menjadi presiden buruk untuk yang namanya pergerakan atau gerakan Serikat Pekerja. Karena Serikat Pekerja itu didatari undang-undang nomor 21 tahun 2000, artinya negara hadir di situ. Ketika perusahaan sekelas BUMN, jasaan warga, dan juga anak perusahaan di dalamnya kementurunannya itu, tidak taat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000, berarti tidak menguat kebenaran negara. Dan lagi-lagi, kalau ini terjadi, sampai terjadi, PHK tentu ini menjadi duka kita yang luar biasa bagi pergerakan Serikat Pekerja di Indonesia. Dan ini juga menjadi tolok ukur sampai sejauh mana. BUMN di Indonesia ini patuh terhadap undang-undang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.